Merosotnya harga bawang merah ini seperti yang dirasakan para petani di Desa 2, Kecamatan Kedung Adem, Bojongoro. Para petani setempat resah dan mengeluh akibat terus anjloknya harga bawang merah pada musim panen raya tahun ini. Di tingkat petani, harga jual bawang merah kini hanya berada di kisaran 8.000 rupiah hingga 12.000 rupiah per kilogram untuk kualitas super. Harga ini jauh merosot dibandingkan musim panen sebelumnya yang mencapai kisaran harga 19.000 rupiah hingga 23.000 rupiah per kilogram. Selain faktor panen raya dan stok yang melimpah, para petani setempat menduga turunnya harga bawang merah ini juga dipecu kualitas hasil panen musim ini tidak sebagus musim sebelumnya. Pesanannya sudah hampir seminggu. Terus di pasaran bagaimana harganya? Harganya ini agak murah nih karena banyak yang panen termasuk nganjuk, magetan dan lain sebagainya. Panen raya. Panen raya semua. Jadi harganya untuk anjlok ini. Per kilo berapa pak? Per kilo yang tanggung 8.000, ada yang super 12.000. Pak itu untuk petani sesuai enggak pak? Ya agak rugi mas, kurang beruntung. Terus ini memang sengaja dibawa pulang atau memang enggak laku di sawah? Karena biasanya ditebaskan di sawah, hubungan ini enggak laku ditebaskan. Terus dibawa pulang di... Di proses sendiri ya? Terus sendiri dijual sedihah prosesan. Harapannya gimana pak? Harapannya ya ke depan cuacanya baik, ini kan mau tanam lagi soalnya baik, terus pasar juga baik. Pak kendalanya apa pak tanam bawangnya? Kendalanya pertama parto cuaca, karena ini banyak hujan, kan harusnya bahan merah itu kan 70% airnya. Nah ini kan hujan terus ini enggak terang-terang, selama 2 bulan. Mudahnya tambah ya berarti? Mudahnya ditambah karena banyak fungsi dia. Saat ini untuk mencegah kerugian, sejumlah petani memilih tidak menjual hasil panen langsung dari sawah. Melainkan lebih bersabar dengan menyimpan dan bawa pulang seluruh hasil panen untuk dikeringkan. Hal tersebut dengan harapan, harga jual bawang merah kembali naik sesuai dengan yang diharapkan. Samsul Alim, JTV, Bojonegara